Pasar Hindu, Kabupaten Monosoko, kami bersama Pemerintah Kayota berkomitmen untuk menyelesaikan pendahunan Pasar Hindu tersebut. Karena kita ketahui bersama bahwa Pasar Pakaran mungkin sekitar 6 tahun yang lalu ya. 6 tahun yang lalu, ini juga ditunggu oleh masyarakat dan oleh para pedagang. Tentunya bahwa dengan kondisi Pasar Hindu, Kabupaten Monosoko ini tentunya bahwa ekonomi rakyatan tentunya Pasar Hindu sebagai pusat penjualan sedilatan pokok yang mana hasil pertaniannya harusnya bisa dijual di Pasar Hindu, tidak bisa dijual di Pasar Hindu. Tentunya ini juga ditunggu oleh masyarakat bahwa kami berkomitmen dengan proses pembangunan Pasar Hindu yang baru berjalan berapa persen, Pak? Masa nanti sudah, Pak? Tahun malam, 54 persen. Tapi insya Allah, menda dari situ dan dukungannya, kita lalu 2020 berkomitmen dengan proses pembangunan Pasar Hindu. Jadi Kabupaten Monosoko, 100 persen sudah bisa terbangun dan bisa diusati oleh para pedagang dan masyarakat. Tentunya ini untuk dukungan dari semua pihak toko masyarakat, toko agama, juga pemerintah daerah tidak bisa bersalah sendiri kalau ditambahkan dukungan dari masyarakat tersebut. Harapannya dengan proses pembangunan Pasar Hindu tersebut bisa mengerakkan itu pemimpah yang tak bisa melihatnya keribu-keribu di Kabupaten Monosoko lebih maju, terukur, dan berkesenanggungan. Ini sudah saya biasa sampaikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih 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 Terima kasih